Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih dikancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini meninggalkan Aula. Pada saat ini hanya Xia Zhenghui yang berdiri menatap ke arah Aula karena ia benar-benar tidak menyangka akhirnya ia meninggalkan Aula tersebut. Xiaoyan pada saat ini melihat Xia Zhenghui di kejauhan dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan suasana hati dan perasaan Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xiaoyan memandang ke arah Xia Zhenghui dari kejauhan. Xiaoyan berkata mulai sekarang rumah mereka akan menjadi rumah Xia Zhenghui. Pada akhirnya Xiaoyan segera menolak ke arah semua orang dan segera memperkenalkan sosok Xia Zhenghui. Mulai sekarang Xia Zhenghui akan menjadi bagian dari tim Xiaoyan dan mereka semua akan bisa bekerja sama. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya segera menyapa Xia Zhenghui. Xia Zhenghui seketika merasakan kehangatan dan pada saat ini memutuskan untuk berbincang-bincang bersama dengan semua orang. Tim Xiaoyan pada saat ini benar-benar berkembang. Pertama Kaisar Naga bergabung dan sekarang ada Xia Zhenghui yang ikut bergabung. Xiaoyan pada saat ini tidak membatasi jumlah orang yang ingin masuk ke timnya karena Xiaoyan tahu bahwa di masa lalu di benua Dodi. Tim Xiaoyan yang beranggotakan dengan sedikit orang benar-benar bisa mengamuk di benua Dodi. Tetapi di masa depan Xiaoyan pada saat ini memiliki target yang lebih besar. Mereka akan menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu tim Xiaoyan perlu benar-benar menjadi lebih kuat. Xiaoyan pun menghela nafas lega dan pada saat ini semua orang berbincang-bincang. Di antara reruntuhan ini tidak hanya sosok Xiaoyan dan yang lainnya yang muncul. Sosok dari Klan Naga juga pada saat ini berada di reruntuhan tetapi tujuan Klan Naga lebih jelas. Mereka langsung menuju ke reruntuhan tempat Klan Naga dulu berada. Selain itu setelah perjalanan Xiaoyan ini selesai, Xiaozan pada saat ini memutuskan untuk melakukan perjalanan ke reruntuhan lain. Xiaozan ingin pergi ke Klan Harimau Surgawi untuk melihat-lihat. Nan Erming juga pada saat ini dipimpin oleh Raja Sisik Naga pergi ke reruntuhan Klan Naga. King Mu'er juga berencana untuk pergi ke Klan Iblis untuk melihat-lihat peninggalan di sana. Semua orang ingin pergi ke reruntuhan satu demi satu dan berharap mereka bisa mendapatkan keberuntungan. Semua orang di tim Xiaoyan tahu bahwa beban yang akan mereka tanggung di masa depan akan sangat besar. Dengan begitu sekarang mereka harus menjadi semakin kuat agar tidak tersingkir. Semua orang menyadari hanya dengan mereka menjadi orang yang kuat barulah mereka bisa menghadapi masa depan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berada di atas baterak. Xiaoyan tidak berencana untuk memasuki reruntuhan lagi dan Xiaoyan menyadari tidak ada yang Xiaoyan butuhkan. Mata Xiaoyan pada saat ini tertuju pada mata langit berbintang yang belum Xiaoyan sempurnakan. Selain itu ada juga lima keajaiban yang Xiaoyan belum ketahui beringkatnya. Selama periode waktu ini Xiaoyan baru saja menerobos ke Doshan. Oleh karena itu bukan hal yang baik untuk menyerap orijin abadi lagi. Jika Xiaoyan berkultivasi terlalu cepat itu akan dengan mudah membuat kekuatan di tubuh Xiaoyan tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut Xiaoyan tidak berniat untuk segera menerobos Doshan Bintang 2. Xiaoyan mengalihkan perhatiannya pada kekuatan spiritual dan keterampilan bertarung. Kultivasi Xiaoyan selalu dikembangkan dengan cara yang konferensif. Baik kekuatan spiritual maupun keterampilan bertarung bisa tertinggal jika kekuatan Xiaoyan telah meningkat. Xiaoyan pun sedikit berjalan-jalan di atas bahtera. Pada saat ini di dalam baterak kepompong biru dari Guiyin terus-menerus bersinar dengan cahaya biru. Pada saat ini Xiaoyan cepat samar-samar melihat sesosok tubuh meringkuk di dalam. Tubuh ini tumbuh dengan perlahan dan Xiaoyan merasakan sedikit lega di dalam hatinya. Pada saat ini benar-benar tidak ada permasalahan dan mereka hanya tinggal menunggu kebangkitan Guiyin. Merasa semuanya pada saat ini sudah berjalan dengan lancar Xiaoyan memutuskan untuk segera berlatih. Tetapi sebelum itu Xiaoyan pada saat ini memanggil Zenny. Xiaoyan berkata kepada Zenny bahwa ia mungkin harus mundur untuk sementara waktu. Mungkin Xiaoyan akan membutuhkan banyak waktu dan jika sesuatu yang mendesak terjadi tolong datang dan beritahu Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Zenny pun mengangguk dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Kekuatan Zenny pada saat ini telah ditingkatkan hingga ke puncak bintang ke-6. Setelah untuk sementara Zenny dapat mencoba untuk menerobos ke tahap 2 di bintang 7. Zenny pada saat ini benar-benar bersyukur karena atas bantuan dari suaminya ia benar-benar bisa meningkatkan kekuatan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersipu melihat Zenny yang menganggukkan kelapanya dengan ringan. Lekuk tubuh Zenny benar-benar terlihat dan membuat Xiaoyan pada saat ini terdiam. Sosoknya yang bergelombang membuat Xiaoyan juga pada saat ini mengobarkan api jahatnya. Pada akhirnya Xiaoyan tidak tahan dan Xiaoyan segera menyeret Zenny langsung ke kamar di atas batera. Setelah waktu yang tidak diketahui Zenny pun keluar dari pavilion dan wajahnya pada saat ini memerah. Setelah melihat hal ini semua orang yang berada di kapal pada saat ini benar-benar hanya bisa menahan senyum mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak memutuskan untuk langsung berlatih. Xiaoyan terlebih dahulu menggunakan api surgawi untuk menguraikan air laut. Jika Xiaoyan ingin berlatih selama 100 tahun atau bahkan lebih, maka Xiaoyan harus memastikan sumber energi kaisar di dalam tutup pelindung cukup. Xiaoyan juga pada saat ini memberitahu Hong Er bahwa Xiaoyan akan melakukan pelatihan. Oleh karena itu Hong Er pada saat ini harus tetap waspada. Setelah Xiaoyan membuat pengaturan, Xiaoyan pun segera memasuki ruang pelatihan sendirian. Kali ini Xiaoyan tidak hanya harus menyerap roh langit berbintang. Xiaoyan juga berencana untuk menggunakan keterampilan bertarungnya di lantai 4 menara. Selama pertempuran yang sebelumnya Xiaoyan alami, Xiaoyan memahami bahwa keterampilan bertarung dan kekuatan saling melengkapi. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan keterampilan bertarungnya agar selaras dengan kekuatan dosyan miliknya. Memikirkan hal ini, pada akhirnya Xiaoyan segera duduk bersilah di ruang pelatihan di atas bahtera. Ruang latihan ini cukup besar dan cukup tenang. Hal ini akan memiliki efek yang baik karena Xiaoyan dapat memusatkan semua perhatian ke dalam proses latihan. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa Xiaoyan tidak tahu apakah kekuatan spiritual Xiaoyan dapat menerobos ke keadaan suci setelah menyerap semua ini. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan memantapkan diri dan mulai proses penyerapan. Xiaoyan menyerap roh langit berbintang dengan panik. Peningkatan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat kejam. Pada saat ini jiwa Xiaoyan sekali lagi ditarik ke dalam ilusi mata langit berbintang. Dalam ketiadaan jiwa Xiaoyan ditangguhkan dan bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam apakah ini adalah alam lain. Sementara Xiaoyan masih berpikir kekuatan hisap yang sangat besar menarik jiwa Xiaoyan ke depan. Cakram gerinda hitam pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan dan perlahan-lahan berputar. Sebuah suara pada saat ini terdengar di benak Xiaoyan ketika memberitahu bahwa ini adalah cakram penghancur bintang. Xiaoyan pun melihat batu cakram hitam yang terus berputar di hadapannya. Hal ini membuat Xiaoyan menggemakkan keterampilan bertarung spiritual yang Xiaoyan miliki. Batu cakram ini benar-benar sama dengan keterampilan bertarung penggiling jiwa milik Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini kembali terdengar. Suara itu berkata agar Xiaoyan menggunakan jiwanya sendiri sebagai panduan. Semakin sering Xiaoyan dapat bertahan dalam cakram gerinda hitam ini maka semakin kuat kekuatan spiritual Xiaoyan selama penggilingan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menarik nafas dalam karena Xiaoyan mengetahui apa resikonya. Xiaoyan mengetahui betapa menyakitkan diterpak di bawah tekanan cakram tersebut. Xiaoyan tidak bisa menahan menelan air liur karena Xiaoyan menyadari rasa sakit tersebut. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya. Karena Xiaoyan telah berlatih sejauh ini dan Xiaoyan bukanlah tipe orang yang akan berpikir panjang untuk mundur. Xiaoyan pada saat ini benar-benar memantapkan hatinya dan jiwa Xiaoyan segera terjun langsung ke dalam batu cakram hitam. Kekuatan cakram yang besar menggiling jiwa Xiaoyan menjadi abu dan diterbangkan dalam sekejap. Xiaoyan bahkan tidak memiliki waktu untuk berteriak saat Xiaoyan baru saja terjun. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya lagi dan terlepas dari kelelahan jiwa Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini kembali terjun masuk ke dalam cakram gerinda hitam. Pada saat ini jiwa Xiaoyan bertahan untuk sementara waktu sebelum akhirnya digiling menjadi abu. Ketika Xiaoyan memadat lagi kelelahan jiwa Xiaoyan membuat Xiaoyan tidak mungkin memasuki batu cakram hitam. Tetapi pada saat yang sama gelombang energi sedingin es segera mengalir ke tubuh Xiaoyan. Gelombang ini mencapai jiwa Xiaoyan dan menyebabkan jiwa Xiaoyan yang kelelahan segera bergetar. Kelelahan Xiaoyan sebelumnya akibat penindasan oleh cakram gerinda pada saat ini benar-benar telah menghilang. Selain itu Xiaoyan juga dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan telah menjadi lebih kuat. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun sedikit bersemangat dan kegembiraan pada saat ini melonjak di hati Xiaoyan. Xiaoyan tidak mempedulikan lagi rasa sakit dan Xiaoyan pada saat ini kembali mencobanya. Xiaoyan memasuki cakram gerinda hitam lagi dan seperti itu baru ulang-ulang kali. Bersamaan dengan hal tersebut kekuatan spiritual Xiaoyan perlahan-lahan makin bertambah. Xiaoyan terus-menerus melakukan hal yang sama hingga pada akhirnya Xiaoyan merasakan kekuatan jiwa Xiaoyan telah sampai pada batasnya. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini segera tertawa terbahak-bahak. Xiaoyan segera menyadari bahwa kekuatan spiritualnya akhirnya memasuki puncak keadaan di. Xiaoyan sesungguhnya sangat ingin meneruskan latihan seperti ini. Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan spiritualnya benar-benar sudah diambang batas. Jika Xiaoyan memaksa untuk melakukan pelatihan maka peningkatannya benar-benar akan sangat sedikit. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya membalingkan pandangannya ke arah mata langit berbintang. Xiaoyan memeriksa mata langit berbintang dan Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa ia baru menggunakan 5% dari total kekuatannya. Xiaoyan pun sangat gembira dan bergumam bahwa benda ini benar-benar hal yang bagus. Sekarang kekuatan spiritual Xiaoyan telah meningkat dan mari mereka melihat berapa peringkatkah 5 keajaiban ini. Mungkin Xiaoyan bisa menggunakan hal ini untuk meningkatkan seni roh darah Xiaoyan ke tingkat surgawi. Pada akhirnya dengan lambayan jubah lengan Xiaoyan, 5 kelompok cahaya dengan warna berbeda segera terbang keluar. Masing-masing dari mereka segera memancarkan aura yang berbeda-beda. Pada saat ini ada satu api surgawi, dua roh hantu, dan dua segel roh. Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melihat api surgawi terlebih dahulu. Xiaoyan pada akhirnya mengulurkan tangannya ke kelompok cahaya merah dan biru dan ketika disentuh, kelompok cahaya ini langsung meledak dan seluruh ruang latihan berubah menjadi lautan api. Xiaoyan pada saat ini seketika sangat gembira saat menyadari bahwa ini merupakan api surgawi peringkat ke sembilan. Api surgawi ini benar-benar masuk ke dalam sepuluh besar api surgawi. Setelah itu Xiaoyan pun membuka mulutnya sedikit dan menghirup api surgawi ini ke dalam tubuhnya. Xiaoyan segera melihat keempat keajaiban yang tersisa. Xiaoyan bergumam bahwa ia benar-benar sangat penasaran mengenai peringkat dari benda yang tersisa. Xiaoyan pun kembali melambaikan tangannya dan pada saat ini langsung membuka keempat kelompok cahaya. Dua roh hantu dan dua segel roh juga pada saat ini segera muncul di mata Xiaoyan satu demi satu. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut setelah merasakan sesuatu. Xiaoyan menyadari bahwa kedua roh hantu masing-masing berada di peringkat ke enam dan ke dua belas. Kemampuan roh hantu yang pertama yang memiliki nama Spirit of Zero Eyes memiliki kemampuan untuk membekukan apapun. Sementara itu roh hantu yang kedua adalah roh hantu baja dan memiliki peringkat ke dua belas akan dapat membuat tubuh memiliki kekerasan baja yang kuat. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa keduanya pada saat ini berguna untuk Xiaoyan. Meskipun roh hantu pertama memiliki basic dasar es tetapi itu akan berguna bagi Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkin es dan panas akan memiliki efek tak terduga di dalam pertempuran. Setelah itu mata Xiaoyan pun segera beralih ke kedua segel roh yang berada di hadapannya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar menyipitkan matanya ketika Xiaoyan menatap segel roh tersebut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa salah satu dari segel roh ini memiliki peringkat di peringkat kedua. Ini memiliki nama segel roh 10.000 hukum dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangkanya. Xiaoyan pada akhirnya segera melirik segel roh yang tersisa dan pada saat ini Xiaoyan juga terkejut. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa ini adalah segel roh juang iblis. Hal ini memiliki kemampuan untuk mengikis dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa segel roh ini tidak sesuai dengan gaya Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas karena sekarang Xiaoyan telah mengetahui semuanya. Langkah selanjutnya adalah menyerapnya satu per satu. Setelah menyerapnya Xiaoyan akan mempertimbangkan untuk meningkatkan seniroh darah ke tingkat surgawi. Butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk menyerap kelima tiga keajaiban di benua Dodi. Pada akhirnya Xiaoyan pun memfokuskan pemikirannya dan memulai proses penyerapan. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan dari semua yang Xiaoyan serap. Xiaoyan menyadari dengan menyerap lima keajaiban ini kekuatan Xiaoyan akan sedikit ditingkatkan. Hal itu benar-benar membuat Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya. Untuk sementara Xiaoyan menyadari tidak mungkin membedakan tingkat perkembangan kekuatan Dodi dengan Doshan. Pada akhirnya Xiaoyan pun hanya memfokuskan dalam proses penyerapan kali ini. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan Xiaoyan yang berlatih dalam pengasingan. Xiaoyan dan yang lainnya juga meninggalkan Bahtera tetapi kali ini semua orang tidak lagi terperangkap ke dalam masalah. Dengan bergambungnya Xia Zhenghui pada saat ini mereka benar-benar merasa sedikit aman. Xia Zhenghui dapat dianggap sebagai petak berjalan dan pada saat ini semua orang mengikuti langkah dari Xia Zhenghui. Hal-hal yang diinginkan oleh semua orang akan menjadi lebih mudah ditemukan. Semua orang pada saat ini benar-benar sangat senang dan memberi tahu tujuan mereka kepada Xia Zhenghui. Tempat yang paling dekat dengan mereka pada saat ini adalah klan Harimau Surgawi. Oleh karena itu mereka berhenti terlebih dahulu di reruntuhan tempat di mana Harimau Surgawi sebelumnya berada. Bahtera pada akhirnya mengapung di atas reruntuhan. Pada saat ini semua orang bisa melihat bekas reruntuhan yang tersisa dari atas. Mata Xiaozan pada saat ini benar-benar bersinar dan ia menatap tajam ke arah reruntuhan klan Harimau Surgawi. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini berkata perlahan bahwa klan Harimau Surgawi adalah ras monster yang kuat. Dulu mereka terkenal di kota suci tetapi mereka semua telah dibantai oleh alam dewa darah selama bencana kuno. Mendengar hal tersebut mata Xiaozan pada saat ini benar-benar menjadi gelap dan esmosi memenuhi hatinya. Menyadari hal tersebut pada saat ini Xiaozan berkata agar Xiaozan jangan khawatir. Akan selalu ada hari pembalasan dendam dan mereka pada saat ini harus turun terlebih dahulu dan melihat-lihat. Mendengar hal tersebut Xiaozan pun sedikit tenang dan mereka pada saat ini memutuskan untuk turun. Semua orang pada saat ini menggunakan baju besi hitam yang megah dan Xia Zhenghui tersenyum puas. Semua orang pada saat ini tampaknya memiliki kepercayaan diri dengan armor yang diberikan dari Xia Zhenghui. Pada akhirnya setelah semua orang siap mereka mulai mendarat perlahan dan memasuki klan Harimau Surgawi. Kekuatan spiritual tingkat suci dari Xia Zhenghui juga pada saat ini segera melonjak keluar untuk memindai lokasi. Bersamaan dengan hal tersebut ia segera menghentikan semua orang. Ia berkata tanpa diduga formasi perlindungan klan Harimau Surgawi masih ada. Tetapi kekuatannya telah banyak melemah setelah ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia akan mencoba untuk menghancurkannya dan semua orang pada saat ini harus mundur sedikit. Xia Zhenghui pada akhirnya segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menemukan inti dari mata formasi ini. Ia pun segera mulai meledakan formasi dan setelah beberapa saat, Xia Zhenghui benar-benar terkejut ketika melihat susok yang bergegas sambil meraung keluar dari klan Harimau Surgawi. Dalam sekejap sosok itu berubah menjadi Harimau Surgawi dan merahung gara-gara kerumunan. Sosok itu juga berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar berani. Meskipun klan mereka pada saat ini benar-benar telah dihancurkan, mereka jangan berpikir untuk membobol klan ini. Melihat hal tersebut pada saat ini wajah Xiaoxan menunjukkan sebuah semangat. Xiaoxan benar-benar tidak menyangka bahwa masih ada leluhurnya yang pada saat ini masih hidup. Pada akhirnya Xiaoxan pun segera maju dan berkata bahwa ia adalah keturunan dari klan Harimau Surgawi dan ia memberi hormat kepada leluhur. Xiaoxan pada saat ini tidak berniat untuk menyinggung leluhur dan ia berharap leluhur akan mendengarkannya. Bersamaan dengan Xiaoxan yang pada saat ini menatap ke arah Harimau tersebut, aura Xiaoxan juga terpancar keluar dan di belakangnya juga muncul bayangan yang mirip dengan Harimau Surgawi. Melihat penampilan dari Xiaoxan ini, sosok tersebut pada saat ini tampak terkejut. Tetapi ekspresinya juga bercampur dengan kegembiraan ketika melihat aura dari Xiaoxan. Bayangan yang sama di belakang Xiaoxan pada saat ini membuatnya mempercayai Xiaoxan tanpa ragu. Sosok Harimau itu pun seketika berubah menjadi after image dan sosoknya segera melangkah mendekati Xiaoxan. Perlahan-lahan sesosok tua muncul di hadapan Xiaoxan. Sosok ini tembus pandang dan dapat dilihat bahwa lelaki tua ini hanya sisa-sisa jiwa. Sosok tersebut pun segera berkata apakah ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan benar-benar memiliki mata untuk menjaga darah dari klan Harimau Surgawi miliknya. Mendengar hal tersebut Xiaoxan pada saat ini menyadari tampaknya lelaki tua itu tidak pernah menyangka klannya sendiri masih memiliki darah di dunia ini. Mata Xiaoxan pun berkilat kegirangan ketika ia menyapa leluhurnya. Lelaki tua itu pun jelas tertegun ketika ia mendengar Xiaoxan yang memanggilnya dengan sebutan leluhur. Pada akhirnya ia segera pulih dan mulai tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera mengajak Xiaoyan untuk mengikutinya masuk ke klan. Garis keturunan Xiaoxan tidak terlalu murni dan jika ia bisa melalui pencucian sum-sum di kolam Harimau Hitam, Xiaoxan dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan dari Harimau Surgawi. Sosok tua tersebut pada saat ini benar-benar tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya kepada Xiaoxan. Pada saat ini ia merasa bahwa ia benar-benar akan memiliki pewaris. Garis keturunan belum terputus dan ia benar-benar bisa mati tanpa penyesalan. Xiaoxan juga pada saat ini sangat senang mendengar perkataan dari leluhurnya. Ia pada akhirnya segera berbalik ke arah kerumunan dan bertanya bagaimana dengan teman-temannya. Menanggapi hal tersebut Nan Erming pada saat ini melangkah maju dan mulai berbicara. Nan Erming berkata jika begitu permasalahannya pada saat ini mereka akan pergi ke tempat lain terlebih dahulu. Setelah Xiaoxan menyelesaikan latihannya maka mereka akan datang untuk mencari Xiaoxan. Klan Harimau Surgawi ini hanya berguna untuk Xiaoxan dan tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi. Oleh karena itu lebih baik bagi mereka pada saat ini mencari tempat lain dan pergi ke tujuan lain. Xiaoxan pun mengangguk mendengar kata-kata tersebut dan tatapan lelaki tua itu langsung tertuju kepada Xiaoxan. Xiaoxan lelaki tua ini benar-benar hanya melirik ke arah Xiaoxan dan tidak memperhatikan semua orang. Pada akhirnya Xiaoxan memberikan instruksi dan meminta semua orang pada saat ini untuk berhati-hati. Setelah berbicara Xiaoxan pun segera mengikuti sosok tua itu keruntuhan dari klan Harimau Surgawi. Sementara itu kerumunan pada saat ini memutuskan untuk segera kembali ke Bahtera. Semua orang pada saat ini terus berkendara menelusuri kota suci. Tak lama setelah itu mereka pada akhirnya segera sampai di klan iblis. Klan iblis secara alami lebih besar daripada klan Harimau Surgawi. Terlebih lagi di benua Dodi kuno prestis dari klan iblis juga sangat kuat. Xiaoxan pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan ras iblis di masa lalu bisa dikatakan berada di puncak. Bangunan megah dan kuat benar-benar terbentuk. Tetapi karena kekuatannya ini mereka juga menjadi incaran dari para makhluk di alam dewa darah. Hampir 80% dari tanah mereka telah dihancurkan. Apa yang ditinggalkan oleh mereka pada saat ini bisa semua orang saksikan di bawah. Semua orang pada akhirnya menatap ke bawah dan King Mu'er pada saat ini benar-benar terkejut. Rerun Tuhan pada saat ini bergelimpangan di mana-mana dan tidak ada satupun bangunan bagus terlihat. Ekspresi kekecewaan pada saat ini segera muncul di mata King Mu'er. King Mu'er berpikir mungkin dengan hancurnya tempat ini maka harta karun pun tidak akan ada yang tersisa. Nan Erming juga pada saat ini mengelah nafas dan berkata sesuai dengan apa yang difikirkan oleh King Mu'er. Nan Erming berkata tampaknya ras iblis tidak akan bisa menyimpan apapun. Menanggapi hal tersebut, Xia Zhenghui pada saat ini tersenyum lembut dan berkata belum tentu demikian. Ras sebesar itu pasti telah melestarikan beberapa hal penting di dalam klan mereka. Secara alami sulit untuk menemukannya dengan mata telanjang. Tetapi sayangnya ia memiliki mantan pacar yang memberitahunya bahwa dulu ada pavilion harta karun yang dibangun di bawah tanah ras iblis. Jika ia tidak membohongi Xia Zhenghui, seharusnya mereka pada saat ini akan bisa menemukan sesuatu. Menanggapi hal tersebut, Fang Fang pada saat ini mengerutkan kening dan merenung sejenak. Fang Fang pada akhirnya segera berkata tetapi mereka bahkan pada saat ini tidak bisa melihat lokasinya. Mereka tidak mengetahui tempat di mana rumah harta karun itu disembunyikan. Sementara itu Nan Erming pada saat ini sudah mengetahui apa yang difikirkan oleh Xia Zhenghui. Pada akhirnya ia segera berkata sepertinya senior memiliki solusinya. Xia Zhenghui pun tersenyum dan berkata selama tidak ada susunan perlindungan klan, tidak akan ada yang bisa lolos dari jangkauan kekuatan spiritualnya. Dengan begitu, pavilion harta karun klan iblis seharusnya berada tepat di bawah sini. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini benar-benar tidak meragukan Xia Zhenghui. Semua orang pada akhirnya segera meninggalkan Bahtera dan segera tenggelam perlahan kereruntuhan. Bersamaan dengan mereka yang turun pada saat ini, kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui kembali bergerak. Lingkaran tornado spiritual segera diluncurkan dan menyapu semua lumpur dan tanah datar. Pada akhirnya wajah sebenarnya dari tanah datar ini terungkap setelah semua puing-puing ini teranggap. Semua orang memandang dengan takjub ketika melihat di atas ketinggian. Garis-garis di tanah datar menguraikan kata-kata yang pada saat ini bertuliskan pavilion harta karun. King Mu'er pada akhirnya benar-benar sangat bahagia dan pada saat ini semua orang bergegas turun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.